Di bawah bendera Yunani dan Uni Eropa yang berkibar di luar Museum Atena yang menjadi tuan rumah pameran bagi Ai Weiwei, seniman Tiongkok itu berusaha menarik perhatian pada hari Kamis 19 Mei terhadap krisis pengungsi. Bendera Yunani dan Eropa Ai diwarnai kuning metalik dan putih, seperti selimut darurat yang dibagikan kepada pendatang baru untuk mengetikan hipotermia. Bendera ketiga tergantung di antara keduanya, menyandang garis besar Aylan Kurdi. Anak laki-laki suriah berusia tiga tahun yang tubuhnya terdampar di pantai Turki tahun lalu. Ai seringkali digambarkan sebagai seniman kalangan teratas Tiongkok dan juga seorang aktivis politik. Telah mengunjungi kem migran di Yunani untuk membuat film dokumenter tentang krisis pengungsi. Ia juga telah mendirikan sebuah studio di Lesbos, pulau tempat hampir 1 juta migran masuk Uni Eropa tahun lalu. Berbicara di depan pembukaan pameran utama pertamanya di Yunani, Ai mengatakan ia sangat terpengaruh oleh tanggapan Eropa terhadap krisis. Saya melihat bagaimana Eropa bereaksi terhadapnya. Saya pikir itu memalukan, diragukan. Dalam banyak hal itu tidak sah dan tidak bermoral. Dalam banyak hal dan Anda masih melihat kepanikan, ketakutan di mata para politisi. Jenis alasan, jenis alasan yang mereka berikan untuk itu sangat konyol. Pertahun-tahun kemudian orang akan tertawa tentang hal itu, akan merasa malu untuk berbicara tentang hal itu. Sama seperti ketika kita berbicara tentang perang kedua, perang dunia kedua, bagaimana mereka para migran diperlakukan. Pameran di Museum of Cycladic Art Athena meliputi karya-karya baru yang terinspirasi oleh kedua koleksi arkeologi museum dan krisis pengungsi. Ai telah bekerja pada sebuah film dokumenter mengenai krisis pengungsi sejak bulan Desember. Dan telah mengumpulkan sekitar 700 jam rekaman dari Lesbos, perbatasan Yunani-Macedonia, Gaza, dan West Bank. Ia berencana untuk berkunjung dan membuat film di Afganistan dan Suriah dalam beberapa bulan mendatang.